Kalau migas itu kan kalau ibarat anak di dalam satu rumah Kita ini kan sebagai anak di dalam satu rumah Rumahnya namanya Republik Indonesia Anak yang satu yang ngelola migas ini bisa memberikan konstribusi kepada rumahnya nomor satu Anak yang kedua ini dianggap nomor dua Saya tidak, TKI itu nomor satu Karena kita memberikan konstribusi kepada dalam rumah ini Tidak mengurangi apa yang ada di dalam rumah Kalau migas kan menggali sumber daya alam yang ada di dalam Dikeluarkan, dijual, dan lain sebagainya Ibarat anak jual piring, jual lemari, jual, dan lain sebagainya Di dalam rumah, kasih uang sama orang rumah Tapi kalau TKI ini kan cuma modalnya bismillah tawakal Berani berangkat dengan keringat dia kirim dolar Jadi saya bilang itu nomor satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast Tugu Inspirasi Membincang inspirasi dengan orang-orang hebat Ya kali ini kita sedang bersama Bapak Jamal Ajis Sehat Pak? Sehat Alhamdulillah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya beliau adalah anggota DPR RI paling vokal di zamannya Udah 2009-2014 Nah sekarang beliau sedang mencalonkan diri Lagi dari Dapil Malang Raya Dari partai Nasdem nomor urut 6 DPR RI ya Nah beliau ini menarik Karena beliau adalah penyalur tenaga kerja Sejak 1980 Jadi kita akan membahas tentang sengkarut dunia tenaga kerja Dunia TKI, TKW Di Malang Raya Atau khususnya secara umum di Indonesia Silahkan mungkin memperkenalkan diri Dulu Pak soal Abad Jamal ini soal dunia menyalurkan TKI ini gimana Pak? Oh ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Jamal Aziz Yang hari ini saya diundang oleh Tugu Inspirasi untuk berbicara tentang penempatan tenaga kerja Namun saya hadir di sini adalah sebagai calon dari anggota Dewan DPR RI Partai Nasdem nomor 6 untuk Malang Raya Nah secara kebetulan memang saya adalah pelaku Penempatan tenaga kerja ke luar negeri Sejak tahun 80 83 saya dapat SIUP Dan SIUP saya sambil hari ini tidak pernah ganti lama Namanya PT Andromeda Graha Dan saya punya BLK Di Bedali Saya punya BLK di Bedali Alamat kantor PJTKI saya pun itu di Bedali Dokter Cipto nomor 202 Sampai sekarang Sampai sekarang BLK nya juga di situ Alamat SIUP nya juga di situ Namun memang Saya karena kegiatannya itu banyak menempatkan ke timur tengah Maka saya membuka kantor perwakilan Di Jakarta di Jalan Raya Tengah nomor 2 Dan saya punya penampungan juga di Jakarta sana Di Jalan Yusin Jalan Haji Yusin Kalau dari Tugu mempertanyakan Sengkarut Ini memang Saya tidak mengerti ya Sengkarutnya ini otokah memang dulu namanya salah Dulu dari NAKER itu lembaga yang menangani khusus penempatan TKI ke luar negeri itu namanya Akan Antar kerja antar negara Karena Akan Maka tidak sampai-sampai Akan Itu waktu itu dipegang oleh Pak Jumhur Nah sekarang itu dipegang oleh Bapak Benny Ramdhani Nah jadi berulang kali Capman nya berubah Permen nya berubah Undang-undangnya pun juga berubah Tidak pernah mencapai titik harapan yang diharapkan oleh pemerintah Mengapa ini terjadi? Karena orang yang membuat undang-undang Dan Capman Permen nya itu selalu orang baru dan orang baru Betul sebenarnya disesuaikan dengan keadaan zamannya Tapi riwayat historisnya ini tidak pernah dikaitkan Maka yang baru ini selalu ketinggalan dengan historisnya Jadi ganti pejabat ganti aturan gitu Nah kalau ganti pejabat ganti aturan juga tidak Paling ganti Capman nya Ganti Permen nya Atau perkabannya Kepala Peraturan Kepala Badan Itu saja Kalau undang-undangnya itu saya ingat saya Dua, tiga, dua kali lah Dua kali saja Dua, dua atau tiga kali Nah jadi dulu itu undang-undang nomor tiga belas Terus abis itu berubah Berubah lagi Sekarang ini nomor 8 2017 Bagaimana saya sudah kurang sedikit mengikuti Tapi Nyatanya Nyatanya sampai hari ini Sengkarut dan carut-marut itu Yang saya sedikit kadang-kadang Mesti tetap saya ikuti Karena memang saya tidak boleh melupakan sejarah Saya jadi orang Saya bisa eksis Itu termasuk Hasil kerja saya Menempatkan TKI ke luar negeri Nah Jadi kadang-kadang saya mesti ikut mengamati Hari ini itu kalau tidak salah Sampai di tingkat level Menko Polhukang Pak Mahfud MD Pak Kapolri Semua itu terlibat ingin bagaimana caranya mengamankan dan Membenarkan Perjalanan penempatan TKI ke luar negeri ini Agar anak-anak kita itu Tidak terjaring oleh penempatan ilihal Ya 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 Gitu ya Pak ini kan TKI itu kan menyumbang devisa kedua terbesar Totalnya 151 triliun Dan Di Malang Di Kabupaten Malang juga banyak ya Sekitar 3 ribu Terbesar di Jawa Timur kayaknya Yang TKI itu Jadi Sangat serius juga ini Maksudnya manfaatnya sangat besar Tapi Peran pemerintah gimana sekarang Misal Kayak ke Arab Saudi itu kan Di moratorium Sejak 10 tahun yang lalu kan Nah itu Lebih Ya lebih Kok gak diurus Atau memang sengaja gak diurus Atau gimana itu Jadi begini Kalau Yang pertama saya Sedikit mungkin Ada koreksi Kita dinamakan Hasil devisa nomor 2 Kalau saya bilang Tidak Nomor 1 Nomor 1 nya kan Migas Nomor 2 nya TKI Kalau migas itu kan Kalau ibarat Anak di dalam Satu rumah Kita ini kan Sebagai anak Di dalam satu rumah Rumahnya namanya Republik Indonesia Anak yang satu Yang melola migas ini Bisa memberikan Konstribusi kepada rumahnya Nomor 1 Anak yang kedua ini Dianggap nomor 2 Saya tidak TKI itu nomor 1 Karena kita memberikan Konstribusi kepada Dalam rumah ini Tidak mengurangi Apa yang ada Di dalam rumah Kalau migas kan Menggali Sumber daya alam Yang ada di dalam Dikeluarkan Dijual Dan lain sebagainya Ibarat anak Jual piring Jual lemari Jual dan lain sebagainya Di dalam rumah Gak si uang Sama orang rumah Tapi kalau TKI ini kan Cuma modalnya Bismillah tawakal Berani berangkat Dengan keringat Dia kirim Dolar Jadi saya bilang Itu nomor 1 Dan angka itu Angka yang terikut DBI Baik transfer Dan lain sebagainya Yang ada di bank-bank Pemerintah Ada yang bank swasta Misalnya Commonwealth Bank itu ada Dia tidak tahu Kalau ada TKI ngirim TKI ke TKI Nah keluar TKI di sana Buka money changer Itu Medura Tidak mau Kirim Lipat Kenapa Wah mahal Ritnya nanti kalah Ongkosnya mahal Segala Ini tahu Medura kan Pandai-pandai kan Cerdas-cerdas Karena anak buahnya Pak Mahfud itu Dia datang Ke Kelebun Sapa Di sana Haji Sapa Haji Munif Jret Malam hari Datang di situ 10 orang Ngirim duit Semua ke Madura Malam itu juga Keluarganya sudah berberita Besok pagi Tinggal ambil Di agennya di Madura Bayarnya lebih murah Ritnya lebih tinggi Dan itu tidak termonitor Tidak termonitor oleh pemerintah Karena tidak liwat bank Langsung transaksi Dan masih banyak kan Di Madura Wah Madura Lamongan Ponorogo Mediun Nah itu masih banyak Yang berani melakukan Transfer model seperti itu Madura Dan Lamongan Lain daerah Mesti liwat bank Siap Nah Kondisi Kalau seperti di Arab Saudi Kenapa murah turim Lama sekali Dan Kenapa seolah-olah Tidak dikenjot ini Pengiriman Pengangguran masih banyak Begini Dulu itu Expose-nya Itu kan selalu negatif Untuk yang ke timur tengah Karena memang Di sana itu kan Tidak bisa Setiap permasalahan Yang timbul Ditutup-tutupi Maka Ada beberapa NGO Yang mencoba Mengeksploitasi Diberitakan ke Indonesia Pada saat itu Persidiknya Pak Esri Orangnya sensitif Nah Jadi Wah ini Daripada saya Rebut terus Menghadapi NGO Seperti ini Dan ini Arab Dianggap kurang Juga mengerti Maka dia Lakukan moratorium Ditata ulang Penataan ulangnya Ini yang agak lambat Karena Pak Pada saat itu Pak Muhammad Yang jadi Menteri Tenaga Kerjanya Yang dibeli Pak SBY Karena perintahnya Presiden Pak Muhammad Supaya tetap Posisi menterinya Tidak terganggu Mengikuti Irama ini Kelamaan Irama ini Keenaan Akhirnya terus Belaku PJTKI Juga Yang benar Tidak melakukan Sesuatu apapun Yang tidak benar Mencari jalan Alhamdulillah Yang tidak benar Ini mencari jalan Dapat jalan Dapat jalan Berangkat tetap Akhirnya Ya Arab Nyabut juga Nyaman Nyaman Dapat nilai Hal itu nyaman Karena apa Tidak ada Perjanjian Perjanjian Dan lain sebagainya Jadi masih banyak Yang di bawah tanah Banyak Masih banyak 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 sekali Berarti Kecolongan Kalau dibilang Kecolongan Barang itu Berangkatnya Mesti lewat Airport Dan di airport Itu ada Petugas WMP 23I Ada petugas Migrasi Ya Ada Kong-Kalikong Atau gimana Itu silahkan Acak Kalau yang ngomong Tugu silahkan Kalau saya ngomong Nanti kan mencret Cuman saya Sekarang ini Tetap tidak berani Memberangkatkan Kalau Ilehal Tidak berani Karena Ya Di antara Resiko Nah ini Saya dintang di podcast Ini saya ngomong Kan saya juga ngomong Kalau saya melakukan Gerakan yang Ilehal Wah Apa kata Republik Wah Pak Jamal Om Do Ngomongnya Kayak orang cedol Ternyata juga Melakukan Kegiatan Ilegal Itu Jadi saya Mencoba Lebih baik Tidak usah Sudah Sudah kita bertahan Aja Puasa saja Sudah Yang bisa kita tempatkan Formal Kemalisia Ya kita tempatkan Informal Sejak Sejak Panusron Sejak Panusron itu Sudah tidak ada Patasan lagi Untuk menempatkan Timur Tengah Ataupun Asia Pasifik Nah saya mulai Ikut-ikutan Sedikit-sedikit Ke Asia Pasifik Pokoknya yang penting Bisa untuk Menghidupi Kantor saya Berarti Berarti yang Moratium untuk Arab Saudi Ini sangat Merugikan Pak Jamal Sangat 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 Bukan cuman Arab Saudi Termasuk Kawasan Timur Tengah Nah jadi Ada istilah Disana itu GCC Gulf Country Council Itu Oman Kuwait Qatar Uni Emirat Arab Bahrain Itu masuk Dalamnya situ semua Kok sangat lama Yang itu Ngurusin ini Gimana Kritik Itu Sebaiknya Dipertanyakannya Itu kepada Asosiasi Dan Menager Mengapa Ini kok Sampai tertunda 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 Ini hal apa Yang menjadikan Tertunda Apakah negara Yang mau Ditempatkan Juga Punya Ketentuan Ketentuan lain Kalau Waktu saya Masih jadi Anggota Dewan Di 2013 14 Itu Saya ikut Kampur tangan Untuk menyelesaikan Itu Dan sudah Disepakati Karena Waktu itu Saya fokusnya Kepada Gaji Karena Saya lihat Gaji di Hongkong Naik Gaji di Taiwan Naik Cuma Potongannya Tinggi Maka Saya Melakukan Penyesuaian Gaji Di Timur Tengah Tidak Boleh Kurang Dari 1500 Real Itu Pelafon 400 Dollar Kalau Mereka Tidak Dikasih Libur Mereka Satu Hari Untuk Libur Itu Dapat 100 Real Berarti Berarti Dan Dalam Satu Bulan 4 Kali Berarti Dapat 400 Menjadi 1900 1900 1900 Itu Berarti Anak Itu Terima 500 Sekitar 530 Dollar Perbulan Dan Itu Pemerintah Arab Dan Pengusaha Arab Bersama Kadirnya Setuju Setuju Ditaikan Turan Cuman Sekarang Teknis Yang lain Ini Saya Tidak Tau Karena Memang Terakhir Ini Khususnya Asosiasi Penempatan Jasad Tenaga Kerja Termasuk Saya Itu Men-support Untuk Membuat Satu One Gate Policy Karena Kalau Dibuka Gate Lagi Itu Ancuran Kalau Ancuran Yang Korban TKI Kalau Tertip Kitanya Untung TKI Untung Orang Arab Tidak Seenaknya Orang Arab Tidak Beli Tidak Mengambil TKI Itu Saya Analogkan Tidak Seperti Beli Karimun Beli Satu Sampai Lima puluh Ribu Kilometer Bebas Servis Bebas Skala Dia Biar Punya Duit Kalau Ambil TKI Indonesia Ibarat Dia Mau Beli Mercy Harus Inden Berapapun Banyaknya Duitmu Kalau Kau Ambil Orang Indonesia Kita Mau Kirim Yang Kualitas Seperti Ini Ada Pelatihan Pelatihan Terus Dua Kalau Itu Sudah Komplik Semua Ada Pelatihannya Ada LSP Ada Semua Ada Semua Sudah Negara Itu Gara-gara Penempatan Tenaga Kerja Keluar Negeri Itu Dua Membentuk Lembaga Negara Yang Pertama Dulu Namanya BNP 2 TKI Sekarang Menjadi BNP 2 TKI BM 2 TKI Terus Satunya Lagi BNSP Badan Nasional Sertifikasi Profesi Itu Berperan Di situ Iya Dan itu Undang-undang Undang-undang Amanat Undang-undang Gitu Ada Satu Saja Yang Termaktub Di undang-undang Yang agak Sudah Dijalankan Itu Adalah Seleksi Kepada TKI Yang Harus Mengikuti Psikologi Tes Psikologi Oke Berarti Harapan Apa Dengan Timur Tengah Ini Morat Harus Segera Buka Segera Buka Karena TKI Tidak Semua Mau Ke Hongkong Taiwan Singapura Malaysia Ada Juga Yang Ingin Sambil Haji Kalau Timur Tengah Yang Khususnya Saudi Di Dalam Perjanjian Kerjanya Itu Dua Tahun Majikan Wajib Memberakatan Haji Yang Yang Disuka Orang Madura Orang Mana Saja Suka Sekarang Haji Di Indonesia Antrinya Berapa Tahun Malang Berapa Tahun Malang Itu Untuk Antri Haji Bisa 13 Tahun Nah Ini Dia Berangkat Dua Tahun Kontrak Mau Selesai Ini Saya Mau Selesai Haji Tahun Ini Saya Harus Berangkat Pulang Haji Enak Bukan Enak Naik Derajatnya Dari Pertama Berangkat Cuman Seorang TKW Pulang Jadi Bu Haji Dan Haji Itu Merupakan Berdikat Yang Membanggakan Di Kampungnya Terkait Ini Apa Pemerintah Mungkin Malu Gitu Karena Negara Katanya Menuju Negara Maju 2045 Kok Masih Ngirim TKW Apa Seperti Itu 45 Itu Mesti Lama 22 Tahun Sekarang Ini Yang Banyak Beberapa Juta Anak Negeri Yang Lagi Nganggur Apalagi Perekonomian Lagi Seperti Ini Turun Turun Terus Ya Sudah Ada Yang Dibuka Keluangnya Kesana Ada Yang Siap Dan Berani Kita Berangkat Dan Yang Penting Anak Dibekali Dibekali Semuanya Sudah Rambung Disiapkan Sebelum Berangkat Harus Diasuransikan Sebelum Berangkat Harus Bersertifikasi Sebelum Berangkat Menandatani Perjanjian Kerja Sebelum Berangkat BCTK Harus Punya Mitra Agensi Disana Dan Lain Sebagainya Dan Itu Kemitraannya Harus Diketahui Dilegalisir Oleh Kondennya Ataupun Oleh Kedutaannya Mau Apa Lagi Oke Ini Kalau Ini Kalau Terkait Perlindungan Ketika Berangkat Perlindungan Sudah Sudah Baik Bagaimana Kalau Tidak Baik Berarti Ognomnya Sama Lembaganya Yang Untuk Melindungi Perlindungan Itu Ada Lembaga Asuransi Sudah Kita Bayar Asuransinya Bagaimana Itu Mesti Tanya Tentang Perlindungan Perlindungan Di Luar Negeri Itu Undang Undangnya Perintahnya Kedeplu Setiap Warga Negara Yang Bermasalah Di Luar Negeri Itu Merupakan Tanggung Jawab Departemen Luar Negeri Ini Yang Memang Agak Rodok Seliginji Di Satu Sisi Dia Berangkatnya Resmi Tercatat Sebagai Warga Negara Yang Menjadi TKI Di Dalam Datanya Kepada Nagel Tapi Bermasalah Di Bermasalah Di Dihandle Sekarang Ini Kalau Memang Pemerintah Mau Baik Tidak Boleh Terjadi Ego Sektoral Siapapun Kalau Memang Mau Nyelamat Ke Nanah Negeri Bahasa Karena Sampai Kebetulan Dulu Ada Lapangan Golf Di Karangates Dia Jadi Keddie Di Gol Sampai Jadi Pengain Gol Master Sampai Setelah Saya Naikkan Jadi Nurah Dua Periode Disana Pak Marsilan Itu Anaknya Sekolah Ke Mesir Ya Apa Sekolah S2 Di Mesir Itu Karena Kerja Ke Anaknya Yang Pertama Itu Jadi Pegawai Negeri Di Kabupaten Malang Anaknya Yang Kedua Itu Itu Memang Agak Unik Itu Jadi Tidak Mau Dia Kerja Tidak Kawin Tidak Apa Karena Memang Itu Kalau Menurut Ceritanya Dia Dulu Anak Ini Tinggal Meninggal Tapi Mamanya Ngomong Bersumpah Pokoknya Kalau Ini Anak Selamat Apapun Yang Dirmaui Dia Sudah Kita Ikutin Saja Ternyata Ini Anak Tidak Mau Kawin Sekolah Pun Sampai SMA Selesai Tidak Tidak Mau Apa Ngelamar Kerja Juga Tidak Tapi Padahal Anaknya Ganteng Yang Ketiga Cewek Ke Mesir Ambil S2 Bagaimana Sekarang Kawin Dikawin Sama Anaknya Kiyai Besar Di Banten Sana Punya Bondol Kawin Bagaimana Oke Ketika Ini Ketika Jadi DPR Apa Yang Akan Abah Perjuangkan Ketika Terpilih Apakah Moratorium Itu Akan Dibuka Hal Apalah Untuk Tenaga Migran Yang Akan Abah Perjuangkan Salah Satunya Kalau Saya Di DPR Kan Saya Sedikit Banyak Tau Karena Waktu Itu Saya Ikut Mempertemukan Antara Perwakilan Pemerintah RI Dengan Pemerintah Arab Saudi Saya Akan Ikut Cawai Cawai Karena Itu Fungsi Saya Sebagai DPR Saya Akan Mengawasi Dari Pengawasan Saya Ini Ada Yang Kurang Pas Maka Yang Kurang Pas Saya Akan Infoken Kalau Saya Ditaruh Di Komisi Sembilan Saya Akan Predeli Karena Memang Fungsinya Di Situ Tapi Kalau Saya Ditaruh Di Komisi Lain Saya Akan Mencoba Lintas Komisi Saya Bicara Supaya Ini Saja Kita Dapat Hasil Yang Lain Kalau Arap DPR Saja Makanya Banyak Anggota Dewan Yang Kena Tangkep Tangkep Tidak Cukup Dia Tetap Kepingin Sejelastrakan Rakyatnya Konstituen Menyenangkan Konstituen Pada Hasil Tidak Cukup Maka Dia Putara Put Tidak Bera Jadi Penyalur Ini Tetap Jalan Tetap Jalan Harus Cangan Dibuka Supaya Kita Tetap Bisa Bidato Sotawa Sotawa Tidak Berharap Dari Sesu Seribut Seribut Ini Tidak Ada Saya Berbotez Tempat Lain Yang Motes Saya Itu Pandai Orangnya Pak Apa Hari Ini Kata-kata Dia Abacamal Tuku Des Keliru Kancil Abacamal Niat Tulus Kepingin Belowong Icil Jadi Itu Sudah Dari Dulu Sudah Tulus Karena Sudah Umur Dari Dulu Dari Dulu Kalau Saya Tulus Ketangkep Jalan Bos Kemarin Berapa Kali Sudah Terbukti Kalau Orang Lihat Seriberan Duit Di Senayan Lihat Seriberannya Duit Ketangkep Nanti Saya Sudah Lihat Itu Alhamdulillah Saya Kesenayan Itu Bukan Saya Untung Loba Status Ekonomi Saya Sudah Cukup Alhamdulillah Binemah Alhamdulillah Binemah Saya Punya Properti Di Malang Raya Ini Berapa Kemarin Ada Tujuh Properti Saya Kalau Yang Untuk Duit Itu Tetap Manusia Perlu Duit Kan Busu Ngayam Mau Beli Jagung Duit Apalagi Kita Apalagi Kalau Kita Anggota Dewan Mereka Sudah Ketemu Kita Harapan Kita Perlu Duit Tetap Tapi Kalau Bisa Yang Halal Halal Saja Yang Sasa Saja Gimana Itu Melawan Nafsu Misal Uang Sudah Di Depan Di Koper Mengatakan Tidak Itu Gimana Kalau Iklannya Anda Tidak Tidak Pada Korupsi Gimana Itu Saya Sudah Gimana Caranya Saya Duit Apa Ini Cilaka 12 Ini Langsung Kita Tidak Iyalah Kan Bisa Jajah Itu Panjian Karena Dia Menihat Saya Vokal Terus Surung Aja Ini Apa Ini Begitu Surung Ke Preset Mencret Rompinya Gak Biru Lagi Orangnya Jadinya Rompinya Gak Biru Orangnya Yang Saya Takut Yang Saya Paling Takut Ibu Saya Itu Umur 99 Tahun Setiap Malam Mesti Nonton TV Jadi Jadi Saya Ngomong Misalnya Di podcast Di kasih Ayo Ngomongi Keras Terus Keras Itu Aku Berarti Tidak Kompromi Saya Itu Orang Kompromi Tapi Dalam Kebenaran Kalau Tidak Benar Saya Keras Kalau Saya Daheras Itu Bukan Jamal Berarti Saya Ganti Nama Cabun Begitu Bos Oke Siap Teman Kita Menarik Sekali Nanti Ini Di Kabupaten Malang Itu Kan Di Malang Raya Kan Banyak Sekali Di Kabupaten Ada 3000 Tahun 2022 Itu Yang Terjaftar Bos Yang Terjaftar Bisa Lebih Bos Yang Berangkat Umroh Sandar Jepit Itu Yang Namanya Orang Gunul Lawang Gondang Legi Di Sana Itu Tidak Liwat Resmi Dia Berangkat Umroh Sampai Disana Sudah Ditampung Sama Keluarganya Jual Itu Jepitan Rambut Jual Ini Jual Itu Banyak Nilegel Itu Salahnya Pemerintah Ya Tidak Bisa Disalahkan Begitu Karena Ini Anak Juga Berdasarkan Konstitusi Masih Boleh Dia Berangkat Kan Konstitusi Yang Mengatakan Setiap Warga Negara Berhak Mendapatkan Kehidupan Dan Pekerjaan Yang Layak Tidak Ditutup Kalimannya Harus Di Indonesia Maka Dia Mencoba Disini Tidak Layak Mau Kesana Itu Dan Paspor Itu Undang-Undangnya Dikumahan Juga Setiap Warga Negara Berhak Memiliki Paspor Dia Punya Paspor Dia Mencoba Mengadu Nasib Kesana Berangkat Disana Ada Keluarganya Yang Nampung Dijedai Berapa Ratus Orang Ribuan Yang Kerja Jauh Industri Itu Kerja Di Supermarket Supermarket Padahal Misalnya Ada Tapi Kan Keluarga Sama Saja Di Mana Mana Ada Main Mata Misalnya Yang Maling Jereh Pegada Mandura Orang Arab Tau Imigrasi Itu Ada Pegada Mandura Mandura Ditilang Ini Mau Beli Apa Sejajah Di Sini Beli Di Situ Dia Tau Itu Karyawannya Itu Bukan Tenaga Kerja Resmi Tapi Dia Tetap Diam Aja Yang Sama Untung Dan Orang Mandura Paling Minter Bos Kalau Atur Atur Seperti Itu Oh Jagud Ya Oke Siap Pak Jaman Nanti Kita Tagih Janjin Kalau Terpilih Dan Terpilih Di 14 Februari Jadi Begini Gak Usah Kamu Nagi Janji Kamu Lihat Saja Di Status Saya Saya Tulis Status Saya Itu Semua Dibuktikan Dengan Waktu Siap Waktu Yang Membuktikan Pak Jamal Benar Atau Tidak Kalau Saya Benar Kamu Tinggal Pak Jamal Om Do Pak Jamal Ngedap Terus Pak Jamal Pembohong Nanti Lewat Tugu Ini Orang Tahu Saya Membohong Kalau Saya Sekarang Umur Mau 66 Jadi Membohong Buat Apa Saya Paling Nanti Sama Bohong Karena Semua Dosa Tidak Dilanat Allah Satu Yang Dilanat Allah Allah Melanat Pembohong Karena Pembohong Itu Harus Berlanjut Maka Itu Saya Hindari Itu Oke Terima Kasih Seru Sekali Ngobrolan Kita Do